semoga juga aku bisa tidur dengan mendengar suaraku kocak alai beneran dong abisnya abisnya tadi aku mancing apa ya aku mancing tweet apa sih tadi tuh tentang aku bilang aku ngantuk tapi bener-bener yang reply itu kebanyakan pada nyuruh suruh maja live aja beb dijamin gak ngantuk berarti memang apa ya banyak pendengar-pendengar yang menantikan suaraku gaya banget mendengar-pendengar aku denger showroom kbbi bareng doi gimana dong denger doi siapa asik banget asik bingit keren banget malmingannya dengerin showroom baby kayak orang tuh kalo malmingan gitu sama doinya tuh ngopi lah apa misalnya nonton bareng online kan sekarang udah ada tuh ya teknologinya begitu nonton bareng online ini malmingannya dengerin orang ngopi kocak bet malam minggu ku menatap abang-abang angkringan ya gak apa-apa minimal masih ada yang bisa kamu tatap tidak sekedar tembok-tembok putih atau langit-langit kamar yang sebenernya tak berarti asik hei 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 ya jadi apa namanya sesuai dengan foto di apa namanya tuh sesuai dengan foto di cover radio ini gitu ya tadi tuh saya abis makan makan daging-dagingan gitu perdagingan gitu tapi sayang sekali tadinya saya mau pamer itu daging-daging supaya pas kalian buka showroom tuh kelaparan gitu rasanya gitu tapi aku tidak foto daging-daging itu aku cuma video-video doang aku foto malah ininya malah arang-arangnya ampasnya tapi saya cukup tertarik dengan kalimat di bawah pemanggang tidak tidak membakar daging dengan saus berlebih asik kayak kocak gitu maksudnya ya elah laptop gue lobet saya mau ambil charger dulu supaya masih bisa melihat apa-apa yang penting kalau di kabari orang malam-malam bentar bentar mana cara jalan gue siap-siap ada suara buka pintu siap-siap ada suara langkah kaki baby cissara nggak juga sih siap-siap siap-siap aja aduh oke sebentar sebentar yang ada yang kabar siap-siap bunyi tutup pintu bayangkan baby sedang berjalan menuju kamar menyolokan kabel charger laptop lalu baby menaikkan kakinya ke kasur lalu menyolokan colokannya ke laptop lalu menaruh handphonenya di kasur lalu memeluk guling live report dong apaan baby cocak bedah mas bobby kok tidak ole oh lalu tertidur enggak mas bobby kalau ole tuh mahal mahal bayaran mahal apa ya edisional itu saya harus dateng harus make up harus berdandan gaya-gaya mas-mas gitu aduh udah beda betah bayarannya dah kasian cuma bisa meluk guling enggak mending enggak semua orang punya guling tahu saya bersyukur banget tahu punya guling yang sangat setia mau aku gencat-gencat mau aku peluk mau aku ilerin dia enggak apa-apa dia di maja enggak pernah protes kamu terdengar bahagia malam ini kenapa sih yang emang emang apa padahal aku lagi ngantuk emang emang bedanya apa apa yang membedakan kamu berpikir bahwa saya sedang berbahagia malam ini aduh wacak betah habis makan enak pasti bahagia ya benar bahagia habis makan daging bisa jadi karena ya salah satu sumber kebahagiaanku dalam hidup itu memang makan dan sepedaan dan nontonin boril muatnya langsung bagus kalau habis makan enak bisa gitu ya bisa kedengeran gitu keren banget sih emang bahagia masih bisa showroom loh kadang tuh eh tapi showroom tuh salah satu sumber kebahagiaanku sih kayak bener nih warga showroom gelepek-lepek banget nih pasti gila gila bangga banget nonton baby jadi sumber kebahagiaan cuy bahagia karena tanggal tua mau habis gimana ya masalah saya pengangguran cuy kagak ngaruh mau tanggal muda mau tanggal tua kocok ya ya kemarin tapi gak showroom oh iya jadi kemarin aku kemarin aku itu ini apes sibuk gak ya betul kemarin sedang apa ya mempersiapkan sesuatu jadi sebagai pengangguran ya saya mau cerita sedikit nih sebagai pengangguran itu kemarin itu untuk pertama kalinya saya ini keluar rumah dengan tujuan bekerja dan karena emang selama ini selama jadi pengangguran ini kalaupun keluar rumah itu palingan ya makan atau sepedaan gitu yang yang refreshing gitu ya baru kemarin saya keluar rumah dengan konteksnya itu pekerjaan pulang-pulang itu capek rasanya itu ya Allah udah lama gue kagak kerja gitu gocak bet dah semua tanggal merah gajiannya dari showroom gocak bet dah memang aku tuh baca komen showroom aku ada yang entah dia senang atau entah dia ngatain apa gimana ya maksudnya baby doang ex-member rajin showroom itu intinya tapi memang ya 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 tumben mau patungan karangan bunga emang kenapa sih aku gak sepelit itu loh ya Allah nganggur gabut kerja capek gak capek sih kerja gak capek cuma mungkin karena kaget aja gitu loh selama ini keluar rumah tuh five saya tidak kerja sekalinya saya keluar rumah untuk bekerja tuh buset aduh berasa betul di badan nanti dapet THR dari showroom iya juga ya kalau dipikir-pikir nih gue tuh kagak dapet THR berarti ya sekarang kalaupun gue bekerja kalaupun baru mulai bekerja hitungannya belum dapet THR cuy mana ada anak baru dapet THR kalaupun dapet ya pasti cuma sedikit gitu loh proporsional gitu kan emang dulu dapet eh apa sih apa apa iya iya dulu dapet dapet kalau 3 bulan biasanya lah iya gue hitungannya berapa nih misalnya hitungannya paling cepet sekarang nih misalnya sebulan cuma 1 per 12 kagak berasa bener-bener sumpah THR mendingan gue showroom ocak banget sumpah jalla Bentar ya Oke THR Tunjukan hadir abu ini Kami warga showroom Siapa tungguan buat THR Selamat dong Nge-bungung pas orang ngomongin THR Iya nih Saya tuh baru berpikir gitu ya Kadang banyak ya Orang-orang itu yang mau resign Atau keluar dari pekerjaannya itu ya Kalo emang udah mau menjelang Bulan puasa ya mendingan Abis lebaran gitu ya Resign ya biar Karena misalnya Kalaupun dia resign Sebelum Sebelum puasa gitu tuh rugi Banget gitu loh Maksudnya lo di kantor lama THR kagak dapet Di kantor baru juga kagak dapet gitu Istilahnya gitu kan Mendingan nunggu Lebaran ini Lebaran dulu THR dapet Nanti di kantor lama Tahun depannya udah dapet Ya kan Aduh Ini gua Gimana nih nasibnya Nah itu lo tau Ya tapi bagaimana Masa gua Arus balik lagi Itu Saya masuk lagi Dah Sampai lebaran Abis itu kabur Aduh Ya Allah Magang sampai lebaran Masuk buat ngisi event Ramadan Dan jika ada Hahaha Magang jadi ini Baby kultum Selama Ramadan di JKT Ngakak dapet Oh iya aku bacain gif dulu deh Sebelum kelupaan Andai dari kak Mamat Wah avatarnya gemes banget Thank you Kayak Triko thank you Kayak LFM thank you Kayak Damai 17 thank you Kak Goah Aldibaran thank you Blue Rose thank you Kak Lea Keren bet Dabungannya banyak Mas ya Magang jadi imam Enkor Wali kelas Boleh jadi guru lagi Lah emang mereka Masih ini Apa Masih dengan Konten yang sama Magang oleh Kalau bulan puasa Kagak ada oleh Ngomong-ngomong Tapi aku tuh penasaran Dengan salah satu Pekerjaan Sebagai staff JKT48 Yang memang menarik Sekali Akhir-akhir ini Ya Itu adalah Ini sih Aku penasaran banget Dan Kepu banget Kalau jadi Admin video call Yeayy Itu pekerjaan Yang sangat-sangat Bikin Aku penasaran Gitu Dengan Kepunya aku Aku pengen nguping Gimana sebenernya Pembicaraan Seorang idol Dengan Ini pendukungnya Gitu Kepo banget Sumpah Maksudnya Aku tuh Dari dulu Emang Sekepo itu Kalau Misalnya Jaman-jaman Handshake Di bilik Gitu Aku kadang Suka merhatiin Bilik sebelah Gue Pas bilik Gue lagi Kagak Dorang Gue Kayak suka Nguping Bukan nguping Kayak merhatiin Oh Si ini tuh Orangnya gini Kalo Ngobrol Sama Fansnya Oh Ini kalem-kalem Aje Terus Kadang kan Banyak ya Review-review Orang tuh Oh Handshake sama Dia Enak Terus Gue Kadang Wah Sebelah Gue Orang Ini wifi Gue Bener-bener Aneh Hebut Suka Apa Sih Namanya Suka Tiba-tiba Unstable Connection Di laptop Juga Dipake wifi Terus Unstable Connection Eh Lagi Asik-asik Ngomong Tiba-tiba Komennya Kok Komennya Kagak Jalan-jalan Ini gue Ngoceh Tapi kok Gue Nggak Diwaro Gitu Ya Ternyata Memang Kalian Tidak Mendengar Ocehan Saya Hah Elah Selebat Jadi gue pindah ke Paket data Dia nunggu baru juga ternyata Iya maksudnya Lu bayangin kalo lu ngoceng-ngoceng sendirian Terus kagak ada yang nanggepin di komen Bagaimana Ini kan gue end live nya Kocak Kocak lo baby Oke Akhir bulan Kecepatan wifi berkurang Tapi tuh maksudnya Dia tuh biasa cepet-cepet aja gitu ya Cuma kadang kalo malem-malem Dia suka-suka apa ya Kayak tidak ikhlas gitu Orang-orang kalo malem kan justru Memang lagi asik-asiknya Bermain internet, bermain sosmed Sambil rebahan gitu Suka-suka apa sih tiba-tiba turun Nah baru mulai lagi bener nih Nih laptop gue udah bener nih Koneksinya Mari kita coba Pake wifi lagi ya Supaya pake data gue aman Coba-coba ya Coba Mohon maaf nih kalo nge-lag Selain wifi nya Gue cuma ngetes doang Oke 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 Coba-coba Bisa gak sih Aman gak Men-gak Oke aman Mantap Oke Tim wifi Mantep Mantep-mantep Oke Ngomel mulu Cuma di showroom Tau aku bisa ngedumel Ngomel-ngomel Kayak gini In real life Aku tuh sangat sabar Sangat Mampu Menahan diri Sangat Apa ya Baik hati lah Pokoknya tuh kayak Cewek manis banget Gitu loh Gak ngedumel-dumel Kayak gini Wehe Disco 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 dari Kanadon Yehey 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 Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Showroom dalam episode Apa nih Beb showroom dalam episode Dadakan aja Karena sejujurnya ngantuk Tapi Kadang Kalo ngantuk Juga bingung Mau ngapain Ya ujung-ujungnya Main hp lagi Main hp lagi Daripada gua Membaca hal-hal Yang tidak ingin gua baca Atau tidak berguna Mendingan gua Ngedumel sendiri aja Mencari teman Ngobrol Eh Ngedumel sendiri Tapi aku cari teman Ngobrol Ya Ngedumel sendiri Dengan Berinteraksi Walaupun Tidak saling Ngomong Tapi tetap Berinteraksi Bebas Idol Jatuh cinta Nanti Takut selalu ngomong Gua Yang ngantuk Begini Nanti 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 Gua juga Kayaknya itu Bakal nanti Nanti Terus Sampai kapan Gua nanti Nanti Ada Ngantuk ya Kak Suaranya Lah gimana Tadi katanya Suara aku Kayak orang bahagia Sekarang dibilang Ngantuk Ada Kocak Ular Itu Itu kan Ular Apaan Itu Emang Ngeras Serem Kocak Besok Nonton Teater Enggak Beb Aku tuh Sebenernya Tetap Ya Tetap Ditawarkan Atau Diminta Untuk Session Girls Jalur Belakang Cuma Memang Lagi Nggak Bisa Aku tuh Lagi Nggak Bisa Kayak Gitu Bisa Si Besok Streaming Kali Ya Yang Nonton Sekarang Pasti Banyak Jomblo Ini Kamu Juga Belum Tentu Tau Tadi Aja Ada Yang Katanya Lagi Dengerin Baby Apa Namanya Bareng Doi Katanya Atau Mungkin Ya Emang Baru pulang Malam Mingguan Apa Namanya Apa Sih Baru Dengerin Gitu Ada Apa Tanya Ular Ada Serem Beneran Ada Di Comment Tengah Tengah Eh Gue tuh Tau Ya Sebenernya Kalian Pada Menunggu Komentar Aku Tentang Session Girls Ya Kan Tapi Aku Sengaja Gitu Tidak Update Tentang JKT Abisnya Nanti Kalo Aku Ngetup Biasa Kan Disambungin Lagi Ntar Aja Gue Lagi Mau Menetralkan Hidup Saya Jadi Ini Aja Jum Dima Aja Mendingan Ah Itu Apa Ter Muler Gue lagi Scroll Comment Jangan Nung Jangan Nakutin Gimana Cara Nutupin Yang Kiri Itu Aku Takut 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 Hei Hei Kamu Ganti Awal Taduh Ii Aku Itu Emang Seberlebihan Itu Tahu Kalau Di Di Lain Tuh Ya Di Lain Tuh Kalau Kalau Mengetik Coba Tiba-tiba Udah Ada Apa Si Suggest Sticker Gitu Yang Keluar Malah Ular Karena Cobra 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 Mengetik Coba Aja Jadi Muncul Emot 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 Ular Aku Takut Weh Gantai Weh Cobra aduh gak gue tutupin hp gue sebelah kiri supaya avatar nya gak keliatan kalau sama ular tangga takut juga baby jujur iya sekarang iya aku kan punya tuh waktu kemarin aku beli mainan tradisional itu ada paket monopolis sama belakangnya ular tangga gitu jujur aku gak bisa ngeliat aku geli banget aku trauma banget gak trauma sih apa sih gak bisa takut takut banget aku liat gambarnya mau liat kita lagi ngebahas cuman ngomongin ngomongin doang aja ya kagak ada visualnya aja gue takut kalau rumah tangga takut enggak jujur 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 apa ya jujur rumah tangga bukan takut sih lebih ke tidak bisa dibilang itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia secara instan juga gitu loh banyak perjuangan yang tetap harus dilalui untuk menghadapi sebuah rumah tangga ketawanya mencurigakan kenapa anda iya aduh susah apa sih yang pakai apa benar-benar 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 gue harus benar nah oke begini tutupin oke yeee sudah gue gak bisa liat apa atarnya yeee kecepetan nikah kalau tidak cocok menyesel cerai eh gak 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 udah-udah santai-santai santai guys jangan ribut jangan ribut santai-santai saya sudah bisa mengekali semua ini tenang saya hanya bisa melihat komentarnya saja saya pintar bep lo pasti lagi pakai baju putih ya salah aku lagi pakai baju navy kenapa emang kalau pakai baju putih maksudnya gimana si banyak akal memang iyalah saya tuh tidak suka ya ada keributan disini lebih baik saya menghindarinya dengan cara-cara yang unik-unik begini tapi ntar gak bisa kebaca username bisa-bisa bisa-bisa asli bisa gue tutupin cuma di sebelah kirinya doang ternyata cinta itu buta ya eh bener-bener lo ha 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 gue ramal lo lagi ada di kamar lagi rebahan kalau ramal itu kan ini ya kalau ramal itu kan masa depan bukan yang masa kini gitu loh jadi kalau ntar lagi di kamar rebahan ya mungkin bisa sih sejam lagi gue di kamar dan rebahan ya selamat selamat tepuk tangan dulu untuk ramalannya ha oke udah selontim lah ini cocok nih jadi kapten ntar-benar ya Allah terima kasih saya sudah teratih hmm 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 ha 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 tawamolo 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 yeah yeah ya gue pernah ngerasain gak disuruh ramalin jodoh ya he ha 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 siapa disini yang pernah iseng ramalan jodoh ha 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 ramalan jodoh online atau ha 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 isi tanggal lahir gitu terus keluar berapa persen kecocokannya pake weton cocok-cocokan jadi kalau dulu pake kertas gitu kan kalau sekarang tuh di online juga udah bisa weh misalnya kita ngisi tanggal lahir gitu sama tanggal lahir orang itu ha 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 cocok ha 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 malu terus ha 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 terus kalo tinggi tuh kalo tinggi di screenshot terus seneng kalo misalnya ternyata rendah udah dibuang aja gitu baik gitu aku pernah, ya Allah malu banget sumpah, jadi jadi kan kalau nama aku tuh di akte Anadilla nya L nya double kan kalau di yang beredar tuh Anadilla nya cuma 1, 2 L nya aku pernah ngisi nama dengan Anadilla ku yang di akte gitu, tapi rendah abis itu aku coba Anadilla L nya 1, terus tinggi, terus yaudahlah gue namanya Anadilla L1 aja ya Allah aduh, malu gue kenapa suka membuka aib diri gue sendiri sih, ya Tuhan siapa yang mancing? siapa yang mancing? gue cari loh gue cari siapa yang tadi mancing topik ini siapa ini? ntar gue cari nih gue cari orangnya oh ini kakak Ea E spasi A spasi A B pernah ngerasain enggak disuruh ramalin jodoh enggak ada cara lo gue jadi membuka aib gue sendiri tapi ternyata banyak banget di komen yang bilang ternyata kaki gue doang yang kayak gini syarum adalah tempat terbaik untuk membuka aduh ya Allah nyoba sama siapa tuh rahasia dong kadang kadang serandom itu misalnya sama temen SD pas SMP gitu sama yang sama siapa gitu terus wah ternyata lebih cocok sama dia ya kayak gitu nyalain typing aku gue juga bingung yang disalahin itu siapa sebenarnya akunya atau sebenarnya kata emak gue sih aslinya tuh harusnya satu dilanya enggak dila gitu jadi sebenarnya memang aslinya L1 cuma gue pribadi gue lebih suka L2 cuma gue pikir ya sudah lah gue sudah terkenalnya dengan L1 dan emak gue juga bilang itu aslinya begitu jadi yaudah gue pikir oh yaudah berarti L1 nih presentasenya lebih gede kocak banget dong jam berapis ini jam berapis ini jam 11 oke mulai menguap dulu musuhan eh jatuh cinta sial itu saya dulu waduh gimana gimana coba cerita dulu aduh lebih setuju mana borel sama luna apa BCL ya Allah nampir nanya ke gue kenapa gue juga baca komen begitu kecewaan ya Allah tidur beb malming lihat orang pacaran bikin nyesek siapa yang lagi lihat orang pacaran enggak percaya zodiac tapi percaya kelkulat love aduh aduh sama baby dia sangat setuju aduh enggak gitu juga enggak gitu juga kalian tuh harus merasakan ya saat-saat ngidolain seseorang yang memang kalian tahu dia tuh sisi luar gitu loh jadi memang lebih asik ngidolain ya gitu loh belum tentu ketika gue tahu sisi dia yang asli atau misalnya berhubungan lebih gitu kan kadang orang-orang tuh banyak yang ketika dia menjalin hubungan dengan orang dia tuh makin terlihat gitu sisi nyebelin apa namanya berantemlah gak bekan-bekanlah gitu yang sebenarnya itu tidak akan kita dapatkan jika kita hanya mengidolakan dia gitu saat kita mengidolakan dia tuh yang terasa itu hanya bahagia kesenangan bayangan-bayangan yang apa namanya gemes-gemes segi doang gitu coba kalau beneran kenal aslinya beneran yang kita bayangkan jadi kenyataan tuh tidak akan seindah bayangannya gue jamin ya gak sih ya gak sih itu bumbu-bumbu hubungan bep daripada cuma flap iya memang i know i know i know i know cuma maksudnya esensinya tuh berbeda gitu ketika kita nyidolain orang tuh bahagianya tuh lebih banyak daripada ketika kita luk halunya kita tuh jadi kenyataan menurutku kayak gitu jadi memang yang nyata-nyata mah yaudah orang-orang yang emang nyata aja udah pengalaman apa gimana nih bayangkan gitu enggak soalnya tuh kadang enggak 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 jangan mancing-mancing gue seru nih mulai serius emang aku serius aku bercanda terus dari tadi tadi aduh bentar pancing terus guys biar keluar semua buka iya nih aku tuh gampang terpancing nih mancing mania mantap umpannya bagus nyonya besar gue gak kak denger lo gak kak nih lah gimana maksudnya lo dengerin gue showroom itu pake speaker dan orang-orang sekitar lo bisa denger gitu ini malu banget sumpah apaan sih hey showroom gue tuh kita-kita aja yang tau lah gak usah lah denger-denger sama yang lain-lain gue kan malu gue tuh gak bisa tau terbuka kayak gini kalo gue tuh gak kenal gitu asik so kenal banget gue mancing perkara juga mantap tapi pernah ngalamin gak pernah ngalamin apa maksudnya apa sih enggak gak pernah ngalamin cuma maksudnya aku ngebayangin aja gitu maksudnya menurutku tidak akan se indah itu bisa malu juga ini ini saya juga gak pake headset ini gue denger juga pake tamu sejid katanya lura cebet ternyata malu banget sumpah apaan sih gak jangan gitu lah sumpah hey image saya yang asli ini hanya diketahui oleh warga-warga showroom di luar sana aku tuh kayak enak yang bijaksana kalem pemalu tapi lebih lepas ya kalau radio gini iya iya gak tau lebih enak gitu kenapa ya nyaman begitu sama kalian asik ngera-ngera ngomong wala dari kagua aldibaran thank you so much lampadiskonya 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 yeay baby no bar cesa radio ya nongkrong juga gak tau siapa anda lah masalahnya nih orang nongkrong gak tau siapa gue ya tapi tetep aja denger gue gitu kan gue gak tau ya pikiran mereka gimana ketika mendengar antara antara gini loh dua kemungkinannya antara mereka tuh kayak lah ini orang sape sih ngomong sendiri tawa sendiri ngoce sendiri begitu kedua kemungkinan kedua adalah lu yang dikatain kayak hah ini orang ngapain dengerin orang kayak ini temen gue pada nanyain lu beraceka katanya seumpah image gue jadi begini dah malu kata temen-temen gue lu dengerin apaan sih iya kan eh tapi wadaw ada disko lagi dekat adon coba coba bayangin ya kalau anggap lu kayak bisa bilang oh lagi dengerin podcast orang atau dengerin apa gitu mana ada orang di podcast atau di radio beneran yang bilang wah dapet disko orang gak ngerti disko apaan weh habis dapet disko ketawa-tawa terus apa apa faedahnya dari dengerin orang dapet disko terus ketawa-tawa ini orang kenapa dapet disko ya Allah radio apa ngeundang lu ke podcast harus via manager gak beb ya silahkan langsung langsung aja langsung aja radio mana dapet disko tapi asli ya kalau radio eh kalau showroom itu ya beda banget sama pas aku tek podcast gitu loh atau posesif entah kenapa kalau ngomong ngoce sendiri disini tuh ada aja kepikiran ide buat selanjutnya ngomong ape gitu kayak pancingan-pancingannya kan karena dari banyak orang juga mungkin nih terus jadi lebih banyak pancingan untuk bisa ngasih punchline gitu tiba-tiba otak gue tuh encer buat buat ngomong gitu karena kalau podcast tuh waktu tek posesif tuh ape ya mencerna itu lebih lama gitu kayak gue harus ngomong apa ya gue harus ngomong apa abis ini gue harus ngomong ya tolong tolong gitu oh karena topiknya gak satu ya bener sih bener iya sih kalau misalnya posesif kan emang gue harus menjaga nih supaya obrolan gue tuh gak kemana-mana ini topiknya ini hari ini jangan sampai ngelar ngidul supaya orangnya jelas ya sih bener kalau showroom bisa ngelar ngidul ah pintar sekali mantap ya iya 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 keren gambarnya asbak rokok waduh mana ade ini asbak rokok yang luarannya ada tulisan tidak membakar daging dengan sesuatu lebih aduh posesif itu baby versi kalem gak kalem juga sih sebenarnya oke 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 kak baby pas jadi member boleh bikin close friend gak kenapa ini random banget pertanyaannya apa itu close friend asik oh baby dicorong sama posasi pedang radio mana pas mau pamit di lemper tower aduh radio radio kalau di lemper tower itu sinyal dia abis bayangin dia udah memancarkan sinyal ke atas tiba-tiba dilemperin tower waduh langsung kau harus lihat tuh radio ya Allah ya Allah tanggung jawab kita nganggak sampai ditegur dimana sih masih nongkrong dimana jam segini kamu udah jam 11 lewat 15 kamu masih nongkrong aja dimana kok gak ada musik baby oh iya juga ya musik ah panikita Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lagu J.K.T. Lagu. Request lagu. Island tingkat tinggi. Request lagu. Lalu dimana kok gak call pendengar. Hehehe. Kalian mau di call pendengar. Via apa ya. Discord gitu ya. Seru banget. Ih. Keren banget tapi. Bagaimana onlinenya. Kan hape gue cuma ini doang. Gimana caranya sih. Ntar tar tar. Pikirin pikirin. Hehehe. Via DM. Pake hape bisa. Discord. Bikin. Bisa banyak fitur. Discord. Malah minggu baby. Tapi. Tapi. Discordnya tuh. Tidak menghasilkan cuan cuy. Asik. Jujur banget gue. Ya Allah. Enggak. Enggak. Maksudnya gini. Aku. Maksudnya di showroom. Tapi. Bisa call. Via Discord. Tapi gue. Dua HP. Gimana ya. Harus punya HP. Satu lagi dong. Apakah Discord bisa di laptop. Hehehe. Hehehe. Discordnya sampel showroom. Iyee. Tapi dua HP. Doang. Doang. Da爸爸. Dada dada. Bisa. Di laptop. oke oke ya maaf dong maaf santai kali soalnya showroom gue belum bisa nih di laptop santai kali kok gue ngebes nah terus gimana gimana nih sistemnya tuh gimana 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 coba sistemnya tuh masyarakat gak dikatain bener-bener lu ah kocak lu kocak sistemnya tuh gimana ya ini cuy bukan bukan gitu bukan gitu wey paham paham cuma tuh bagaimana sistemnya kita tuh bertemannya gitu di discord terus bagaimana nih saya nantuin siapa yang bisa ngobrol sama saya saya ini tidak suka soalnya ada ini apa apa namanya tuh saya tidak suka yang namanya memberikan apa sih apa sih maksudnya ini orang kok kok orang ini kepilih ya gitu aku tuh pengen caranya tuh adil dan bermartabat gitu loh oh arti gak arti gak ngerti gak seh bakal sistem homepim kaya undian iya iya gitu loh kita harus bukan dibikirin platformnya doang tapi sistemnya bagaimana siapa yang tiba-tiba beruntung ngobrol bareng suaranya kedengeran kamu lah yang bisa yang podium di showroom oh.. iya iyaHEY yang biasa biasa nomor tiga teratas itu ya asli kaya betul System gak cak undian namanya showroomnya di Undi ngga kak bentar dulu nih misalnya aku live showroom abis itu aku bikin apa sih kalo di discord tuh namanya itu server, server ya server ya ya server bikin server abis itu servernya disebarin di showroom ya gitu gak sih gitu gak sih nah jadi yang bisa buka cuma yang nonton showroom aja gitu kan ye mbda server gimana nah terus gimana abis itu gimana gimana ya ya semuanya ya semua dah li ngelembar ke showroom udah tuh pada join udah nah abis join gimana abis pada join terus kita lihat dulu siapa yang paling banyak nih podium 1 berbut-rebut podium 1 nah abis itu voice channel limit katanya nih bukan caranya caranya gue tau siapa gue tau gue tau bisa ngomongnya bagaimana nih ya udah masuk room ngobrol nah kan gue bisa nentuin nih siapa yang bisa nyala micnya apa yang kagak kan gak semua orang dong gue nyalain micnya ya kan ya kan aduh ya Allah nah nah udah tuh terus di pencet nih misalnya saya securhat bersama baby yo gue buka micnya kakak ini eh buka kayak gitu begitu gak sih biar adil gak usah aja lah iya sih bener udah udah ya paling bener itu solusi terbaik bener 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 kagak usah kagak usah dah kagak usah kagak usah pik setiap hari di sekolah Roy Mustang sama mudang doang iya bener sih kalau masalah podium podium gitu ini cuy atau misalnya nanti sistemnya yang bisa gimana nanti aku pikirin dulu capek-capek mikir sampe gak gas ujungnya gak jadi siasih yang lumayan ini ini kayaknya capi ngapain dimasuk ujung 20 orang oke oke 13 dari podium selesai gacha gimana sih nanti join discord banyak orang terus nanti gue mencari namanya sape kadang orangnya juga beda nama discord sama nama showroom ntar bingung dah berapa gue pusing bagus kamu sajilak gacha nama kaya gajari hahahaha hah 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 ya hah hah Radio aja cukup Ya udah Ya udah Irim linknya lewat Thanks message Nulisnya Thanks Massage Ini pijat Thanks Massage Pijat Terima kasih Terima kasih atas pijatannya Gue bersyukur baby Gue gaptek Mungkin gue gaptek Gue enak aja Gue atau bukan mikirin gapteknya Gue mikirin sistemnya Bener-bener Gue camkan sekali lagi Gue mikirin sistemnya Gue tau Galak lagi Abis ketau Galak Galak Baby Baby Positif aja ke pijat Terima kasih atas pijatannya Lucu bener Lucu bener Aku aja Beb kalo gampang Naik turun bet Emosinya Aduh 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 Gitu ke youtube music Where is youtube music Kenapa Kegade Lah Kegade Kegade JING 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 Gue mau random aja deh Playlist-playlist random Gere tuh Yang nongol di home 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 Yang nongol di home Musim yang selanjutnya Gagak-gagak Kita Kita yang lain Yang muncul di home Peter Pan full album Oh ada Cintanya aku Tiara Andi Nih Lagu religi Pasti Ada 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 azan maghrib Azan maghrib Ada lagu kahitna terpopuler Wadaw Ada Yes Yes Vigital Song Cocomelon Teng 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 Cocomelon Ada melukis senja Bodi Doremi Ini kenapa Ini sih Jangan azan maghrib Kalian merikos yang lain Gue kan sebutin Kalian tinggal Ya Itu tuh Gitu Jangan yang lain-lain Sih Ke Kemelon Terus ada Full konser Didi Kempot Di Taman Balem Jakarta Wadaw Nampir dimasuk Ada lagu Rindu Chris Pati Oh Melukis senja Oke Gitu doang Dari tadi Belang Eee Malah Iklan Bingung Iklanmu Lupa Gue Dalam Iy 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 Mantu jiwa Mantu jiwa Apakah ada yang relate Dengan lagu tadi Coba cerita sini Adakah yang pernah berhubungan dengan seseorang Tapi tuh Nasanya tuh udah dingin Sudah tidak asik Sudah Mau nanya topiknya ya Cuma lagi apa Lagi apa Lagi apa Kayak gitu Kayak gitu Terus Tapi tuh mau Gimana ya Bingung Mau nyambung Juga Kagak enak Mau putus juga Tapi kok gitu Udah lama ya Gue juga capek nih Cari-cari yang baru Gitu Wah dari senyumnya nih Caca nih Kayak berpengalaman Wah Kayak-kayak juga pernah nih Belurus juga Hehehe Aja nih Kayak cewek Ada yang lebih banyak Begini apa Gimana sih ceritanya Itu Sedang Sedang merasa Pakar betul Gimana ya Tuh kan Bener nih Cewek-cewek Nih Nape sih Cewek-cewek Yang lebih ngerasa Kok dia Berubah Kok dia Makin lama Makin dingin Tapi tuh Gimana ya Aduh Lagi di ujung Perjalanan Gini Bingung Asli Ngu apa Sudah lama Tidak berstatus Jadi gak tau Hehehe Kamu anaknya Tanpa status Tanpa status Gitu Wah Galiter Kamu yang galiter Wah Suara Ken Enggak deh Bercanda It's okay Berubah mulu Emang kamu apaan Yang berubah itu Hanya sinyal baby Doan Iya Sinyal gue emang Rubah-rubah Hah Hps tuh gak enak Cesarah Bener lagunya Gak rilat Aku diam Tapi aku Enak banget Enak banget Kalau di radio Mau apnya Bebas Cuy Kayak Tidak usah Jaga muka Tidak usah Ayo Pelawak lagi Pelawak HP Gimana sih Gue gak Bukan pelawak Bayaran yang Spontan Begitu Gue tuh Lawak Kalau ada Keadaan Keadaan Memang Kocak Gitu Loo Cik Aduh 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 Bukan gue Ngantuk Gue agak Tuh Ngantuk Ah udah Mau pamit Mau jam 12 Pamit 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 Ada gift Ada Kemamat Minggu biru Juga Kesa Kegir Ini ternyata Caca Juga Nengas Dua Dua Thank you Yeah Mantap Baby Mengatakan Kata keramat Apa itu Kata keramat Ada yang Hitung Apa Baby Gagah Ya Rajen Bet Wih Kasih jokes Terkeren Lu Bab Jokes Terkeren Gue Itu Adalah Aduh Gak bisa Gue tuh gak bisa Ngejokes Yang online Sendirian Gitu Gue tuh Buat pancingan Buat Tiktokan Misalnya Kalian ngomong Apa Terus gue Bales Gitu Loh Ya 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 Aduh Kenapa Orang sering banget Nyurut tidur Aduh Kenapa Gue baca Pertanyaannya Nanti Gue jawab Semua Ngajak Dipamit Karena khawatir Karena perhatian Kita mau siap-siap Kalau kamu buat jokes Nih Beb Aduh Aku Bukan gak bisa Spontan Gue tuh Kayak Mencerna Short term Dan long term Memory Itu tuh Kayak Tidak bisa Langsung Apa ya Gue tuh Suka Kadang inget Jokes-jokes Yang gue Lempar Di teater Menyebar Orang adalah Amal Beb Ayo Ngelawak Lagi Apa sih Apa sih Apa sih Ufoy Ufoy Tapi tuh Aku tuh Bingung Kenapa sih Kalian tuh Badi bilang Aku kocak-kocak Gitu Pala Aku gak ngerasa Aku kocak Aku kocak Karena kalian Gitu Bukan Karena aku Yang kocak Tidur 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 Podium enggak sepuluh? Iya, beb! Podium! Aka! Oke... Jadi, kita bacakan Podium 13, ada Torik, bukan siapa-siapa. Aduh, masih ada aja orang yang pakai curok-curok gitu ya. Curok-curok! Oke... Aduh, maaf, Torik, bukan siapa-siapa. Ada 12, ada Hudanya Cessara dengan... Baby Shark. 11, Yunan. Alhamdulillah, Baby Oshiii. 10, Kak Ra. 9, Yuglavia. 8, Kak Edriko. Aduh, sus! Aduh... Banyak lagi nih, bener-bener ya? Aduh... Hahaha... Apaan gue? Aduh, gue ambil nguap lagi nguacanya nih. Aduh, gak ya Allah? Hah, ngantuk banget ya Allah! Aduh... Setara Tower. Yoi, setara Tower. Yeah! Hehehe... Beb, ini diskonya lebih mahal dari sepeda gue. Hahaha... Disco, dis, 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 dis... Oh, lesser time... I want you... I need you... I want you... Jeng-jeng-jeng... I need you... Ayah, ayah, ayah... Eh, kok ngamuk? Eh, gue tadi ngamuk kapan? Eh, mentahnya gue ngamuk. Hah? Hah? Mentahnya aku ngamuk. Aku, aku... Aku kok udah ngantuk. Yang gue lupa, gue ngamuk kapan sih? Gue lupa, yang gue lakukan 10 detik lalu tuh apaan? Hahaha... Orang ngantuk disco tuh gimana sih bentuknya? Lebih kayak... Ajep, ajep... Ajep, ajep... Sama guling gitu loh... Ajek, ajek... Guling, guling, guling... Yeh, yeh, yeh... Hahaha... Hah? Kayaknya disconya sambil nguap-nguap gitu... Wah, wah, wah... Wah, wah, wah... Yah, yah, yah... Wah, wah... Yah, wah, yah... Wah, yah... Yah, wah, yah, yah... Hahaha... Itu kasian areng di disco-in. Areng, areng, areng di disco-in. Jadi mau bakar daging dengan saus berlebih. Bakarlah daging dengan lampu disco. Discaya panas... Tunggu... Hahaha... Yah, yah... Yah, yah, yah... 4, 3, 2, 1, 0 Selamat kita Selamat dalam beriskonya Kak Udang belum naik Iya benar sekali Kak Udang masih dimana Naik dulu baru kak Udang Selamat datang Kak Udang Di tata nomor 1 Silahkan berkomentar Kasih testimoni bagaimana rasanya Hari ini naik podium 1 Di akhir-akhir perjalanan Coba-coba komentar dulu Komentar dulu Jangan dimanjah Jangan dimanjah Jangan dimanjah Jangan dimanjah Ya Allah Ya Tuhan Ya Allah Ya Allah Gak Udang Gak Udang Gak Udang Kamu kerjanya apaan sih Gak Udang Aduh 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 Ya Allah Emangnya lebih Nih Lu ngetik lampu diskku 10 kali nih 30 kali Itu Sama dengan Mengetik 30 karakter Yang sebenernya Lu mengetik 30 karakter aja Lu tidak usah mengeluarkan uang Ya kan tinggal jawab misalnya Hai baby Gitu kan Itu tuh tidak mengeluarkan uang Dengan tenaga yang sama Tapi lu Tidak mengeluarkan uang Gitu Tapi lu lebih memilih Mengeluarkan uang Untuk memberikan saya diskku Luar biasa kakak Udang ini Memang panutan kita semua Oh Oh doang Oh doang Kok gak nunggu ini Oh doang Kalo lu oh doang Gue cuma bisa bales stiker Tau gak sih Coba Coba Lu kalo lagi chat sama orang Cuma oh gitu Itu lu mau ngapain Lu gak bisa lanjutin apa-apa Oh tuh lebih kejam daripada apapun Tau gak sih Oh tuh kayak Gua gak mau melanjutkan percakapan ini Udah lu gak usah cari-cari topik lagi Gak udah Males dengan iing Udah gak pake Udah gak pake Udah gak pake Kan sama sekali ya Kalo udah begitu mah Udah lah Kagak usah dikejar tuh Orang-orang kayak begitu Muda dah Udah Wow 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 Baby lagi berputar-putar Ini tongkat ibu peri Jadi sendirilah cantik sekali Wah Rambut baby jadi panjang Berwarna Putih Memakai mahkota panjang iya iya wah apa bisa berlari-lari membawa kantong pelanjangan keranjang berisi buah stroberi udah udah kalau udah bilang dada berarti kita sudah resmi sudahan ya semuanya sudah ya sudah cukup 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 gue mau ngapain sih cukup sudah cukup cukup gue ngapain hari ini ngapain lupa oh 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 yeh oh yeh oh yeh oh yeh kita panggil kat udang oh yeh oh yeh bawah dimana kita co-podium kenapa menjadi oyeh oyeh keek Itu bacanya gimana? Bacanya gimana sih ke lo? Coba tanya Mbak Google Titik Translate from Indonesian Coba ya Oh cuma gitu Gitu doang Gitu doang Gitu doang Oh yeah 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 H,H,H,H H,H,H H,H H,H kepemikafamолж Pro gain English H,H,H,H hahahaha hahahah 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 hahahahaha hahahah hahahahhahaha Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dadah semuanya terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya juga sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.